Sekarang stepnya JTTF jump to the fish Kayaknya tambah lagi disini deh kohite Bahaya soalnya Iya Bahaya nih kalo ga ada kohite Nah kalo disini agak nge-defend dia Penemili Wow Koke Valkyrie loncat jump to the fish guys Tengah langkah, wah berat banget Valkyrie Valkyrie Wow akhirnya mantap guys Sebaiknya kita bawa tempat yang luas Biar matanya main Koneksi 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 Oke halo temen-temen semua Apa kabar Semoga kalian semua Selalu dalam keadaan sehat ya Oke guys jadi hari ini Ya gue mau bikin konten ya Barang Selen? Enggak Jangan kegirian len Enggak, hari ini kita gak shooting sama Selen guys Iya, iya, dikejar Selen, enggak Kita gak akan bikin konten sama bareng Selen Kita mau bikin konten sama yang di atas itu guys Ya, Len Kamu coba dipake opening doang, Len Pasti udah pada tau sama siapa nih Sama burung predator yang paling besar disini guys Halo, baby Jean Halo, Eshan Lagi santuy Iya guys, kita mau bikin konten bareng Valkyrie Gak lama nih, gak ketemu dengan Valkyrie nih Lagi ngapain ya Valkyrie Mantap, kita coba masuk ya guys ya Kita coba handle Valkyrie nih Abis mandi, abis jemur, cantiknya Valkyrie nih Kita coba masuk guys, come on Oke guys, ini ada kipar baru buat Valkyrie Spesial buat B.O.P.N nih, Bird of Prayer Di sini ada Ewok kenalan guys Ewok Halo Halo Halo, Chesterudom Mantap, ini spesialis Mega Valkyrie Jadi Valkyrie gak cuman dipelihara disini Tapi dilatih juga Ntar ujung-ujungnya yang bisa terbang guys Di story dan sebagainya Jadi burungnya itu kalau di kandang Emang bener kandang itu gak akan pernah puas Cukup ya untuk burung terbang Tapi kita akan melatih gimana caranya burung bisa terbang di alam bebas Tapi balik lagi ke kita Oke, ini trendingnya, trending internasional Maksudnya semua Bird of Play Mau burung elang, mau falcon, mau apapun itu Burung predator itu dilatih sedemikian rupa Biar bisa terbang dan balik ke tangan Oke, jadi kesejahteraan satuannya itu tetap terjaga guys ya Dan kita langsung aja masuk ke Valkyrie Ditemenin sama Kang Ewok Come on guys Wah, istirahat dulu kalian, capek banget Nah, gue mau ngasih tau ke kalian nih guys ya Game yang sering gue mainin belakangan ini Ketika gue lagi istirahat kayak gini nih guys Namanya Genshin Impact Kalian harus cobain deh, dijamin seru banget Jadi ini adalah game RPG open world Yang bisa dimainin di banyak platform Seperti iOS, Android, PC, PS4, dan PS5 Jadi ini gamenya ngeritain tentang Penjelajahan di dunia Teifat Yang memiliki 7 wilayah Dengan kebudayaan yang berbeda-beda Ditambah 7 elemen Yang tersebar di seluruh Teifat Kita nih bisa buat tim dan menyelusuri Serta menyelesaikan quest dan puzzle yang ada guys Game ini juga sudah menggunakan fitur Real open world experience On multi platform guys Jadi maksudnya tuh Kalau kalian main di PC Bisa ketemu yang main di HP juga guys Dan sebaliknya Atau di PS juga bisa Nah gue suka banget nih Sama fitur elemental combat systemnya Jadi setiap karakternya Bisa ngedahalin salah satu dari 7 elemen Yang ada di Teifat Kalian bisa mengkolaborasikan Setiap keundikan elementalnya Agar bisa menghasilkan serangan Yang kuat dalam pertempuran Ada juga nih guys Fitur co-op boardnya Jadi kalian sama temen kalian itu Bisa bikin party Untuk menyelesaikan dungeon Agar lebih mudah menyelesaikan dungeonnya Dan juga dapat banyak hadiah Tapi fitur co-op ini Terbuka kalau kalian sudah mencapai adventure rank level 16 ya Nah guys Sekarang tuh gue mainin Genshin Impact Versi 2.7 Dengan tema Hidden Dreams in the Dead Menurut gue di versi 2.7 ini Makin banyak hal yang bisa dieksplore Dan juga makin menyenangkan Untuk ikutin alur ceritanya Seru banget guys Di versi ini ada banyak sekali tugas-tugas baru Buat diselesaikan nih guys Di antaranya Melakukan eksplorasi di area Chasm Dan Underground Mines Yang dijamin ceritanya seru banget Terus kalian bisa mencoba karakter Arataki Ito Dan Cookie Shinobu Cookie Shinobu ini merupakan karakter terbaru Yang memiliki kekuatan elemen elektro Terus nih guys Ada event baru Namanya The Almighty Arataki Great And Glorious Dream Along Festival Yang akan kasih kita berbagai macam reward Akan ada New Arkham Quest Dan Story Quest Yang bisa kalian selesaikan nih guys Nah sekarang mending kalian langsung aja cobain main Dan pakai Code of Rhythm ini guys Biar bisa dapetin 60 Primo Games Dan juga 5 Adventure Experience Code of Rhythm ini hanya berlaku sampai 15 Juli 2022 Jadi jangan sampai kelewatan oke Buat kalian nih yang belum pernah nyobain game ini Gue saranin mending cobain langsung aja deh Game Guys Impact Dan download sekarang Karena gamenya gratis Dan juga seru banget Buat ngisi waktu luang guys Udah gue malah keasikan nih guys main game Sekarang kita mending lanjut kontennya Come on Untuk meluncur Nah guys ya Jadi buat konten yang waktu gue bawa Valkyrie tagel itu Bukan konten maksa atau eksploitasi Valkyrie tapi itu membentuk mental Biar dia kebiasa keluar Dan juga gue juga pakai hood Biar dia kebiasa guys Kalau kalian bisa lihat ya Di internet gimana pun Di Youtube Di Google Hari aja deh Namanya BOPF Birth of Prey Buru Predator Pasti dibawa keluar Dibiasain di luar Dibiasain itu banyak orang Dibiasain harus diem di glove Itu udah standar dunia Itu namanya manning Itu namanya manning guys Manning itu definisinya apa? Deskripsinya Mengenali lingkungan Kepada lingkungan Kepada keeper Segala macem Untuk burunya sendiri Agar tidak stress Dan terbiasa Membangun mentalnya guys Jadi gue bawa Valkyrie tagel itu Biar dia kebiasa sama orang Kalau kalian bisa lihat Di luar negeri itu Banyak banget burung lang Yang bisa dibawa jalan-jalan keluar Terus Diterbangin balik lagi Itu kan kalau kayak gitu keren Lebih jadi Lebih sohib lah sama langnya Terus juga Dia juga lebih enak Bisa dibawa jalan-jalan Bisa terbang kemana pun Misalkan gue bawa Ke Jakarta Terbang Jakarta Terbalik lagi Tangan kan keren guys Itu ngebuat dia Kesejahteraannya Lebih tinggi lagi guys Gitu guys Burung juga Kalau misalnya Makin banyak gerak Sama kayak anjing juga Dia makin senang Makin senang Luaraga Biar sayapnya Nggak kaku Biar nggak stress Pokoknya itu tujuannya Demi kesejahteraan Satuannya guys Oke Sekarang Gue mau Ini Valkyrie ini Ke tangan dulu Pertama Ambil dulu Jazznya Jazzin dulu ya Ya Safety Ini lihat aman guys Jadi Untuk penanganan burung elang Segini Gak boleh asal-asal ya Harus Bener-bener Safety Safety Soalnya ini Nggak main-main Sekali diajak salaman Nah Sekali kena salaman Aduh Nggak deh Ngeri Oh Valkyrie Tuh guys Goks Valkyrie Apa kabar Makin gede aja Makin cantik aja Nining Valkyrie Halo Dan tentunya sehat Sehat Mantap tuh guys Makin Tuh Lihat Abis mandi Kenapa Gue import burung elang Dari luar Karena semua jenis burung elang Indonesia itu Dilindungi Dan belum bisa Dipelihara secara pribadi Karena belum ada penangkarannya Dalam arti kata Gue belum bisa memperoleh Burung elang Secara legal di Indonesia Karena pasti ilegal Belum ada penangkarannya Jadi nggak boleh guys Akhirnya gue import di luar Karena di luar ada penangkaran Buat Golden Eagle guys Gitu Udah Mau latih disini Coba JTF Boleh Boleh Kita taruh lagi Valkyrie disini Kita mau Tes Valkyrie Coba latihan untuk Ujung-ujungnya Buat ntar yang terbang guys Ada step-stepnya Itu sekarang stepnya JTTF Jump to the fish Jadi Pertama kali Gimana caranya Dia mau loncat ke tangan gue Dari sini Dari Perthnya Loncat ke tangan gue Oke Pertama ini Ini harus dikitnya Dari ke Gestor Jadi Valkyrie harus mau loncat nih Lalu lupa Di Valkyrie note Tunggu Tunggu Tangan belum bisa Bukan namanya Valkyrie note Valkyrie note Ini wajib guys Udah ada gitu kan Si nama simpulnya Valkyrie Untuk Burung predator Kayak gini Kita coba Ini stepnya Step-step by step Ini perjalanan kita Buat nanti Perjalan awal Buat ntar bisa terbang Di udara Di atas Misalkan kita lepasin di atas Ntar dipanggil balik lagi Itu kan keren banget guys Jadi Dia masih punya hak Buat terbang di alam bebas Nggak di kandang Soalnya kandang Nggak akan percukup ya Kecuali aviary gue Mungkin segede aviary Kayak kak Irvan Bagus segede banget Tapi kalau burung elang ini Nggak bisa campur Sama elang-elang ini Nggak bisa Termasuk hewan teretori Teretori Jadi kalau burung elang itu Mau kandangin segede apapun Paling banyak Mungkin sepasang Kecuali kalau burung kicau Kayak Irvan Itu masih bisa digabung-gabung Coba ya Pertama Untuk pertama Pengenalan dulu Pengenalan dulu Oh kasih dulu ya Ya dikasih dulu Di Apa Diketangin Angkat dulu Kasih makan Oh diketangin dulu Ya kalau lu kasih makan Ini aja Biar aman Langsung masukin disini aja Oh oke Ini tinggal dibuka Jadi salah satu stepnya itu Pengenalan dulu Dan dulu tuh guys Ya Oke Valky nih Nuh guys Tuh pengenalan Jadi dia tahu Semua yang makannya Ada dari glove guys Udah mudah makan nih Mantep Modul lu juga boleh Modul lu juga boleh Halo Halo cantik Gue masih ngeri Megang elang segini Bener-bener deh Karena Gue tahu resikonya Jadi ngeri guys Mungkin bagi temen-temen yang lihat dari Youtube gue Kayak yaudah aja gitu Emang gede Tapi gak tahu Gak kebayang Kayak gimana sih resikonya Ini dari Namanya Talens ini Talens tuh Cakarnya buat Burung pedato ya Coba kita Step by step Segini dulu Oh kri Gak apa ke jauhan juga apa-apa Hah? Agak jauhan juga ya Oh jauhan Soalnya langsung Biar dia mau lompat Harus sabar ya guys Namanya ngelatih Pengenalan PDKT Kalau katanya Zaman sekarang Pengenalan dulu Tuh guys Kayaknya tambah lagi disini deh Kohait Bahaya soalnya Iya Bahaya nih kalau gak ada Kohait Saya juga ngeri Soalnya suka jalan-jalan Oh iya Iya Waduh Bitar Falkriya pake Kohait dulu Nah Gak aman sekarang Iya lebih Lebih aman guys ngeri Ini Falkri Ayo Falkri Soalnya burung elang juga Harus dilatih mentalnya guys Bisa jadi dia jago kandang Dalam kandang dia bagus Mentalnya oke Tapi keluar kandang Takut gitu kan Jelek Jadi harus dilatih mentalnya Biar kebiasa Dicontohin dulu aja Biar panas 2 aja gimana Apa? Biar dia taus dulu Latihan gitu Mau gak? Sama air kolok boleh Jadi pas udah mulai dia mau Kita coba disini Biasanya ini agak ada respon Nah kalau disini agak nge-defense dia Soalnya kan tidur disini Ini tempatnya Tempatnya Nih loncat nih Nah Nah Guys emang harus sama Kang Ewok dulu ya Berubah modenya ya Jadi mode hunting ya Karena siap hari sekarang di-headless sama Kang Ewok Gue gak banyak waktu buat headless dia Cuman ketemu sayang-sayang gitu Gak seping latih guys Gak ada waktu Jadi Sama Kang Ewok Nanti gue udah jadi nih Udah bagus terbangnya Gue bikin bonding Valkyrie Lihat tuh guys Itu karet tuh tebelnya 4 sampai 6 mili Wow Oke Valkyrie Loncat jump to the fish guys JTTF Keren Keren Valkyrie Good job Tuh liat Si karetnya aja tebel Kalau gak salah 4 mili deh Hancur guys Jadi Emang begitu Dan kita harus maintenance Ganti lagi karetnya Ganti lagi Termasuk Equipmentnya ya Si anchor justice juga harus diganti Dan ini baru diganti ya Ini baru Segar guys Bagus Boleh Boleh coba ini Coba ini Valkyrie Tadi di bawah Valkyrie Valkyrie Krip Yeay Wow Lumayan kan Kalau itu ngelangkah Wah Langsung berat banget Wah Lumayan Mantap Valkyrie Good job Neng Ini kalau misalkan Kerenceng disini Bisa kan Bisa Bisa Lihat guys Gak ngetrol juga Talinya Oh iya Ikutin Cet Gua harus ngikutin Talinya guys Tuh Dikit-dikit perlahan-lahan Ntar udah JTTF Nextnya FTTF Yaitu Fly to the feast Terbang Bisa berjarak Mulai 2 meter 3 meter 5 meter Sampai jauh Banget Habis itu baru Tepnya Soar Soar Soaring guys Soaring itu yang Burung elang Terbang di atas Berburu elang Kayak elang liar Terbang di atas Putur Tinggi Kecil Keliatannya Terus Pegi-tri panggil Pakai peri Langsung dateng Top guys Top banget Soaring Valkyrie Mantap Valkyrie Good job Mantap sekali Valkyrie Langsung kasih Kasih tanda bahwa itu benar ya Langsung kasih priwit Mantap Valkyrie Cakep sekali Kamu Elang betina yang cakep Cantik tapi gagah juga Gimana ya Cakep Cakep Good job Valkyrie Oh iya defense ya Weiss defense ya Beda ya kayak disini Kalo disini Kandangnya guys Bisa lebih jauh coba ya Bisa Cobain ya guys Next step nih Perjalanannya ntar Kalian harus nonton Dari mulai awal Nelatih elang dari mulai Nol ya Sampai ntar bisa Soaring Mungkin awal-awal sekarang Membosankan gak sih Tapi ini perjalanan awalnya Semuanya butuh proses Dan kesabaran Betul Butuh proses dan kesabaran Pasti kita sabar Dan cara melatihnya benar Kalau cara melatihnya salah Walaupun sabar ya salah Tapi takutnya karakternya Malah jadinya ke kita Bahayanya Bahayanya ke kita Nyenangkan kita Bahaya guys Saya juga ini kosor Gue masih ada Mikir-mikir yang gue takutin Yaitu Takut biasalah Orang Indonesia kan suka Tiba-tiba menembak Pakai cermat angin Atau enggak Takutnya Menyambar anak kecil Nah itu Bagi elang Bagi elang ini Soalnya gue legal Anak kecil itu Bisa dianggap Mangsanya guys Bocil gitu Bocil lagi jalan-jalan gitu kan Tiba-tiba disambar elang Kan Kayak lucu Soalnya Kri Yang bilang Gak kelihatan kau makanannya Gak mungkin guys Ini burung elang guys Kalau matanya Taruh di manusia ya Katanya itu Bukan kata gue Kata science itu Jarak 2 kilo Dia bisa baca buku Loh guys Kokil gak? Jarak 2 kilo Bisa baca buku Kalau matanya itu Ditaruh di orang Katanya gitu Kata science Bukan kata gue Gue cuman melanjutkan Info yang ada guys Falkri Falkri Sombong cewek ini Akhirnya mantap guys Ini hasil dari kesabaran ya Buah dari kesabaran Kita harus Kasih hadiah ya Kalau dia bener Kalau dia udah ngelakuin Hal yang bener Kayak gini Kita harus langsung Kasih hadiah itu Makanannya Disertai dengan kode Betul Itu periwit Lebih Kasih lebih Kasih lebih Kasih reward Mantap Falkri Gak sabar nih Kalau di luar Kayaknya kalau di luar Belum mau loncet ya Paling di manning dulu Lebih lama lagi Di luar Biar terbiasa Sama lingkungan Baru bisa dilangsing di luar Ya guys Ini step by step ya Buat Falkri Latihan di luar Sekarang Sama Kang Ngewak dulu latih Lanjutin lagi Sampai habis Ntar kita coba bawa jalan keluar Sambil manning di luar Oke siap Siap Latihan sama Kang Ngewak guys Kalian bisa lihat Ntar Gimana Falkri melompatnya Ini jaraknya udah Semeter lebih Semeter setengah kayaknya Ntar kita bawa jalan-jalan ke bawah Falkri nya Buat manning Yang dibiasain Di lingkungan luar Biar dia mentalnya bagus guys Emang harus sabar Ini gede banget Soalnya elangnya guys Gox Falkri Gokil Falkri Keren Oke guys Kebayang ya Itu baru lompat aja Udah keren banget Kebayang kalau dia Membentangkan sayapnya Sambil ngibas-gibas Seitu terbang Wow Gue gak sabar banget Ntar gue tampil kamera Di badannya Pas dia terbang Ini step by step dulu Kita lihat Falkri Dalam proses pelatihan Menuju suaring guys Nanti gue kasih lihat Suaring kayak gimana Tuh suaring Oke guys Sekarang kita mau ajak Falkri ke bawah Dalam rangka manning Dan membiasakan Sempat yang terbuka Dan banyak orang guys Ya ntar bisa suaring Gue gak sabar Falkri terbang di atas Kelihatan kecil putih Ditaruh kamera di badannya Kita bisa lihat Sudut pandang dari Falkri guys Dari golden eagle Nah ini proses Tahapan ya Sekali lagi Ini adalah proses Training atau pelatihan Skala internasional Udah ada standarnya Semua orang itu Melakukan hal yang sama Yuk Lewat sini Boleh Lewat sini Boleh Oke Gede banget Falkri Oke guys Disini Tadi kan menurut tangganya Takutnya Terbang-terbangan Bulunya takut rusak Dari tempat sempit Turun sekarang udah luas Kita buka hutnya Oke Sabar neng Falkri Sabar neng Ramputnya kan jadi jabrik Gak usah mengap-ngap Cantik Oke Kita jalan-jalan Coba jalanin sampai depan aja Kita lihat reaksi Falkri Ini kalau namanya terbang-terbangan Dari tangan namanya batting Dan kita tahan Batting ya Batting Kita tahan juga Kakinya Biar gak terbang Dan itu gak bikin Elang sakit sama sekali Waktu itu gue pernah lihat Acara apa ya Opening soccer nya Main bola Atau apa gitu Di stadium gitu Kan ada burung Balt Eagle kan Balt Eagle itu lambang Amerika kan Gak lambang ya Bukan lambang Lambang Amerika kan Salah satu maskotnya Amerika Itu terbangin stadium guys Terbang muter-muter Sampai turun lagi ke Falconernya Keren banget kalau bisa kayak gitu Coba bawa ke BS coba ya Kita bawa tempat yang luas Biar matanya main Melihat yang jauh-jauh guys Falkri Lumayan Lumayan berat pasti Lumayan Gue gak bawa Oh Udah 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 aman Dibasakkan ya Falkri ya Oke kita bawa ke bumi sang kurang guys Pasti berat Biar tenang kasih makan Kalau di luar negeri biasanya dibasahin dulu Biar tenang Oh elang ya Falkri pindah Mantap Lumayan Jalan-jalan ya Neng Ini buat pengalihan Buat pengalihan Pokoknya dia terbang Biar dia ngerasa aman aja Dan nyaman Sambil ma'am ya Jalan-jalan sambil ma'am ya Guys Bentangnya sayapnya Semeter ada gak ya Itu meter ada Semeter Ini salah satu golden eagle yang pernah saya lihat terbesar Terbesar ya Gokil Falkri Nah ini nih Udah mau betting nih Falkri ada makan Tahan 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 Betting Betting sekali Gak apa-apa Itu mengurah tenaga ya guys Buat nahan Lumayan Soalnya langsung stress Ototnya Iya Langsung Ot gue langsung ketarik soalnya Tuh Lihat Falkri Nanti udah 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 Lancar Kita mau ngelatih disini guys Mantap Kita ketik lapangan dulu Sebelum ntar diam main disini guys Sebelum diam main disini Biasain dulu Ntar kan lapangannya luas tuh Bisa latihan disini Terbang-terbangan jauh Gue gak sabar banget sih Sampai tahap itu Wuh Wuh Keras banget Hai neng Ini Tayapnya turun Ciri-ciri elang yang jarang terbang Masih lemes Dia belum terbang jauh guys Ntar kalo terbang jauh Gokil Kebayang gak kalo dia terbang dari ujung sini ke sini Wuh Terbangnya Gokil Tapi gak bisa ada baca-baca kayak gitu guys Diangkat sama Valkyrie Diangkat ini fix Diajak main Mulai nge-relaxin badannya nih Halo cantik Oke Cukup Valkyrie Nah disini Iya adem Nah kurang bareng Valkyrie Wah keren banget ini Kalo dibawa jalan-jalan bisa dibawa jalan-jalan Misalkan gue main ke gunung Lepasin Valkyrie Gue lepasin untuk kabur ya Balik lagi gitu kan Keren refreshing Refreshing Valkyrie nya Gak lupa bagus Ada tanda ini dari situ Pasti putih di bagasnya Good girl Valkyrie Masih gedut ini Gendut banget ini Ahho 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 Nah makan-makan Lebih chill makan Nah asik Ambil aja Ambil Sambil nongkrong Sambil nongkrong Sambil nongkrong Keren kan Sambil liat-liat tuh Seger udaranya guys Sama lapangannya tuh enak banget Hijau Pohon-pohon Cerah Tinggal mengundara Valkyrie Makanya kamu cepet belajar yang pintar Kalo suruh terbang Nyamperinnya ke glove Liat ntar bisa shoring guys Liat apa Banyak kamera Banyak pohon Baca nanya Kalo burung-gulan eagle yang bukan berasal dari Indonesia Dilepasin disini Juga kalo elang Tetep aja harus rehabilitasi dulu Habituasi dulu Karena dia predator ya Harus burung-burung mangsa Dan gak bisa dilepasin ujung-ujungnya Karena ini bukan asli Indonesia Invasif guys Dan ditambahin juga imprint Terawatan dari bayi Nah imprint Terawatan dari bayi Jadi udah gak bisa dilepasin ke alam Kecil kemungkinannya Kalo kalian mau tau Hasil dimana Tempat rehabilitasi elang Yang buat elang rescue Hasil tangkapan orang ya Secara ilegal di alam Di pelihara Tahun BKSDA Diciduk tuh Dibawa lagi ke tempat rehabilitasi Buat rencananya dilepasin kembali ke alam Itu dimana Ada di Kamoja Garut guys Salah satunya itu Itu banyak elang sana yang Programnya Buat dilepasin lagi ke alam liar Kalo kalian mau kontribusi Bisa donasi kalo gak salah ke sana Buat ngebantu Ngelepasin alam yang Eh ngelepasin elang Ngelepasin elang Hasil rescue guys Gitu Dari info aja Kalo misalnya Elang juga Kalo misalnya imprint Rata-rata kan Rawatannya dari bayi Iya Dan dirawatnya Kalo salah Lebih susah untuk dilepas liarkan Karena Kita sendiri itu sebagai spesiesnya Walaupun kita dilepas liarkan Kemungkinan besar pasti balik ke Kemungkinan warga Diambil lagi Makanya kalo hasil tangkaran Gak bisa dilepasin Tapi yang salah itu Yang gak boleh itu Orang nangkep di alam Bayi lagi Bayi gitu Wah udah Udah Petot itu kartu merah guys Karena itu harusnya bisa Hidup di alam Karena indukannya Ngerawat Tapi malah diambil Jadi gak bisa dilepasin Itu kan petot banget Ngurangin populasi dalam Makanya gak boleh ilegal tuh Bedanya ilegal sama gak ilegal Apakah bukan masalah surat Tung guys Tapi semua seluruh Cara perlehan burungnya Seluruh cara perlehan Satuannya Iya kan Gitu Jadi yang alam tetap di alam Jangan pernah diganggu Oke Udah pulang Sekarang dibawa sama Ewok Gantian Ewok Boleh Udah mulai semutan nih Mulai kesemutan Oke Sep Eh nyangkut Ini sampe gini tangan gue liat guys Gak balik lagi nih Kelingkingnya mati rasa Hei Kelingking kok gak bisa gerak Coba kita buka Keriting Merah ya Ini pucet ya Darahnya gak lanjar Pucet ini bekas-bekas tuh Merah Dalamnya udah merah gini Biru malah Biru Mati rasa Eh Eh Gak rasanya Oke Ayo kita langsung balik ke rumah Kita taruh valken di kanal Setelah pelatihan Sedikit pelatihan Dan sedikit manning ya Pengenalan juga Kelingkungannya Buat dilatihan Tempat yang luas Pokoknya kasihin terus Perjalanannya pasti terus Sampai diterbang Gokil Keren banget Taruh kamera lagi Aduh itu udah Pas dunia guys Gox Amor 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 Oke Masih panikan nih guys Belum kebiasa Inilah harus ngebangun mentalnya Motor disini Langsung kasih reward Bentar Kasih reward dulu ya Kasih hadiah guys Ya Hadeah Makan dulu Oh kiri Ini nyongkramnya kenceng tuh Ini gue udah balik lagi guys Udah enak Tadi sedikit kebas Dan sakit Langsung Turun dulu Wuss Kep Suaranya Kalau gak pake glove Hancur tangan guys Gak ada sisa Nah makan dulu Malam dulu Valkyrie Good job for today girl Semoga minggu depan Udah mulai Ada jarak jauh Untuk terbang 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 Sampai liat Dia ngebentangin sayap Yang gede ini Secara yang lama guys Bener bener ngebentangin sayap Yang lama Terbangnya Aduh Keren banget Oke Sambil dikasih reward ya Kita closing dulu guys Jadi thank you nonton Ini perjalan awal Golden Eagle di Indonesia Terbesar di Indonesia Untuk pertinannya Perjalanan menuju Dia bisa soaring Atau bisa terbang Secara bebas Dan bisa balik lagi Secara terlatih ya guys ya Jadi ini perjalan awal Masih membesarkan Emang cuman Kalian harus tau Gimana sih cara Ngelatih burung elang Kayak gini Sekali lagi Gak ngada-ngada Gak ngelakuin hal baru Tapi ini yang sudah ada Sebelumnya Ada standarnya Ada prosedurnya Sampai simpulnya aja Tali simpulnya Talinya itu harus Cara ngeketnya ada Caranya itu Falcone Trinode Jadi gak sembarangan Karena sudah dibikin Sedemikian rupa Biar aman Nyaman Dan elangnya juga Terpenuhi Animal Waffernya Atau Kesejahtera satunya Oke guys Thank you nonton Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Dalam bentuk Ngedukung channel gue Dan see you In the next video guys Bye bye Sampai jumpa